resmi bercerai hak asu BBL jatuh ke Lesti kejora Rizky Bilar ngamuk minta ajukan banding Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel Duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini mengkir dari panggilan polisi Rizky Bilar ambil sikap tegas pada Rizky Bilar pemeriksaan KDRT ke Lesti kejora misteri kemiripan pengacara Rizky Bilar dengan seperti yang sama kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi menyebut hari ini penyidik akan meminta keterangan tambahan dari Lesti atas laporan dugaan KDRT yang dibuatnya hari ini hari ini juga untuk saudara Lesti ke Polres Jakarta Selatan telah memanggil atau meminta keterangan saudara L kata AKP Nurma Dewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan lebih lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan tersebut pada hari ini juga rekan-rekan saudara L akan datang ke Polres Jakarta Selatan tutur AKP Nurma Dewi Eli yang melaporkan kita minta keterangan untuk hadir beliau akan kita panggil untuk memberikan keterangan namun diketahui Lesti kejora saat ini sedang menjalani ibadah umroh hal tersebut disampaikan oleh orang terdekat pedangdut itu Hetikus Endang biarkan dia merenung pesan bubun kalau bisa istirahat dan merenungkan diri pergilah umroh kalau dedek nonton pergi umroh menjerit disitu tenangkan diri tidak kepada manusia hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pesan Hetikus Endang insya Allah kan memang mau umroh sambung Dewi Persik sebelumnya Rizky Bilar tak datang saat panggilan pertama dari Polres Jakarta Selatan terkait laporan sang istri Lesti kejora atas tuduhan KDRT meski begitu pihak sang artis buka-bukaan soal hal tersebut Rizky Bilar cinta ditunda pemeriksaan lantaran psikisnya masih terganggu memang ia dihujat banyak orang atas tujuan KDRT ke Lesti sementara itu Sandi Arifin selaku kuasa hukum Lesti kejora menyebutkan pihak keluarga telah menyerahkan seluruh proses hukum ke polisi pas kemangkir dipanggil polisi ambil sikap tegas pada Rizky Bilar pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan pada terduga Rizky Bilar atas tuduhan kasus KDRT Pengacara Rizky Bilar sebut Lesti kejora masih video call dengan suami setelah lapor polisi soal KDRT Pengacara Rizky Bilar ADR Phil Manuru buka suara soal laporan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang diajukan Lesti kejora dan kuasa hukum kepolis Metro Jakarta Selatan pada 28 September lalu Menurutnya hingga saat ini komunikasi pasangan selebritas ini masih baik ini disampaikan bintang zinetron cinta karena cinta kepada pengacara tak lama setelah kabar Rizky Bilar KDRT merebak di berbagai media kalau saya lihat mereka baik-baik saja mereka video call kata ADR Phil Manuru kami lansir dari video klarifikasi di kanan Yuhu untuk KH Infotainment ditanya soal apa yang dibahas Lesti kejora dan Rizky Bilar saat berkomunikasi lewat panggilan video ADR Phil Manuru mengaku tak tahu yang jelas kabar Lesti dan Bilar putus komunikasi tidaklah benar Lesti dan Bilar masih video callan saya gak sampai ke situ yang jelas saya tanya Rizky Bilar bilang ya saya masih bicara kok bang ADR Phil Manuru menjelaskan saya gak mau mendalam apa yang mereka bicarakan itu kan mereka yang tahu yang jelas mereka sampai saat ini belum putus komunikasi beritahunya kepada para jurnalis dalam kesempatan itu pengacara Rizky Bilar menyayangkan masyarakat yang gegabah menghakimi kliennya akibatnya Rizky Bilar sekeluarga syok berat alias kena mental akibat serangan netizen seperti itu sebenarnya yang kena mental itu bukan Lesti dani tapi Rizky Bilar karena hampir tidak benar gak ada itu masyarakat terlalu cepat gegabah ujar ADR Phil ADR Phil menurung yakin tudingan Rizky Bilar membanting istri tidaklah benar namun ia tak menampik kabar terjadi perbelahian diantara keduanya diberitakan sebelumnya Kepitumas Polrametro Ceyakombes Pol M. Drazulpan menyebut hasil visum Lesti Kejora sudah keluar ada banyak luka di leher berdasar hasil visumnya ada beberapa poin itu kan saya sebutkan salah satu banyak luka memar jadi ini semua luka tersebut disebabkan oleh karena kekerasan ya terangnya kepada awak media Terima kasih Rizky Bilar sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada sang istri Lesby Kejora Pemeriksaan berlangsung di Pondres Metro Jakarta Selatan Lantas apakah CCTV lempar bola bilyar ke Lesby Kejora bakal bisa menjadi barang bukti juga dalam kasus ini Ya jadi video yang beredar terkait bola bilyar itu salah satu alat bukti yang disampaikan saudari Lesby Kejora untuk memperkuat adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga Ungkat lebih tumas Polga Metro Jaya Kombes Pol Sumpan di Polga Metro Jaya Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi bukan hanya saat yang bersangkutan lapor ke polisi Kemudian salah satu bukti yang dimiliki oleh pelapor kelemparan bola bilyar itu Dalam video yang beredar itu betul salah satu alat bukti sambil disirpan Hari ini kami beriksa riski salah satu yang ditagak kepada yang bersangkutan dan alat bukti dari pelapor yang disampaikan Nanti kita lihat yang bersangkutan mungkin melakukan penolakan tapi polisi bekerja menggunakan alat bukti jelasnya lagi Sementara AKP Nurma Dewi Kasumat Polres Metro Jakarta Selatan melibut video dugaan kelemparan bola bilyar itu tidak berhubungan dengan laporan KBRT Lesby Kejora dan itu yang dilakukan KBRT kalau itu beda lagi yang beda tempat jam dan hari jadi beda katanya Nurma menegaskan video kelemparan bola bilyar itu berbeda konteks dengan maka diselidikan laporan Lesby Kejora beda bukan itu tidak menikmati yang diaporkan katanya lagi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.